Intro 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 Masih di acara Sidang Mantel Apatel Apatel Kurang-kurang tarapin ah Kurang saksendoknya kaya berarti ya Dan kita masih bersama teman-teman dari mana? STIAS Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 2011 Nah kita akan tanya-tanya lagi bersama Bu Lala, Pak Hadi dan juga Pak Haris Ini Pak kita mau nanya sama Pak Hadi ini Mengenai kurikulum ya Kami sempat ada kemarin ada polemik mengenai kurikulum antara 2006 sama 2013 Nah kita mau seperti apa kira-kira ada yang mau disampaikan Pak Hadi? Terima kasih Kaitannya dengan kurikulum memang kita lihat yang jadi polemik itu di masyarakat adalah kurikulum kaitannya dengan SMA sampai SMA Jadi ada kurikulum 2006 Kurikulum 2013 Sedangkan untuk perguruan tinggi baik perguruan tinggi suasa maupun perguruan tinggi negeri Jadi kaitannya itu kita memang sudah di Jadi sudah ada aturan kurikulum perguruan tinggi kita pakai 2013 Oh tetap pakai Tetap pakai Jadi sekarang kita lihat sekarang tadi kan kementerian sudah beda Oh kan ada Kemen Dekbud ada Kemen Ristek Dikti Oh Perguruan tinggi dulunya itu gabung Kemen Dekbud ya sekarang Kemen Ristek Dikti Dikti pendidikan tinggi Jadi itu itu yang jadi untuk pendidikan tinggi memang saat ini sudah concern pada 2013 Kita sebut sebagai ada dari kurikulum pendidikan tinggi Jadi mengikuti aturannya Jadi untuk di kami itu ya sudah kita nanti aplikasikan untuk ke 2013 pada tahun yang ajaran baru itu Sebenarnya ada kita mungkin lebih jelas sudah ada banyak perubahan Kaitannya mungkin kita sudah kenal ada SKS itu ya mungkin Ya betul Sistem kredit semester Sistem kredit semester Untuk yang dengan kurikulum yang lama itu dari kita untuk mahasiswa itu bisa mengambil mungkin maksimal 2004 24 24 24 SKS Tadi Itu kreditnya pak ya Kreditnya Tapi untuk Mungkin DP nya nanti aja kita bahas itu Terus itu tadi untuk yang ini nanti kita lihat tadi ada perubahan yaitu per semester itu 20 SKS 20 SKS 20 SKS Tadi kita tawarkan 20-20-20 Tadi Soalnya dulu pernah ambil 18 pak Saking gudu nih pak Iya mungkin dulu bisa 12 12 SKS Tadi Itu Ya itu terus tadi dengan demikian diharapkan kualitas output kita Output lulusan itu merintah pendidikan tinggi ya berkualitas Oh betul betul Jadi Melainkan orang-orang yang bermutu Iya Balik kita tidak apa Murah tapi tidak murah Ya Berkualitas Betul Dengan 2013 Sekolah berkualitas tapi dengan biaya yang murah Iya yang murah gitu Nah ini kalau di AAS sendiri ada berapa jurusan pak? Itu Ada empat Ada empat, apa saja ini? D3 Perpajakan D3 Akutansi S1 Akutansi Dan S1 Ekonomi Islam Oh Masyarakat bisa milih nanti yang S1 atau D3 Terangkan juga yang untuk D3 itu istilahnya profesional Oh udah profesional Kita pendidikan profesional Artinya ya kita oriented pada tadi pasar tenaga kerja yang terampil Sedangkan S1 itu ya kita bagi untuk pendidikan akademik Juga yang terampil juga yang berkualitas Jadi kita gak main-main itu mungkin Karena ini menyangkut tadi pendidikan sumber daya manusia Betul Biayanya murah tetap berkualitas Weay tepuk tangan berlar Nah ini mau nanya sama pak Haris Iya Ya aku mau tapan ibu eh Oh lah gue yang milih Pak Haris saya mau nanya ini pak Mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa Seperti apa ini pak? Ada berapa ini? Kegiatan yang jelas kalau di STAS itu BEM ya Badan Eksekutif Mahasiswa BEM ya Badan Eksekutif Mahasiswa Yaitu nanti yang mengkondir kegiatan-kegiatan Seperti UKM-UKM Nah di STAS ada unit tenis meja Kemudian paduan suara sama seni itu Kemudian KOPMA Koperasi Mahasiswa KOPMA Kemudian nanti dari situ nanti kita kembangkan Untuk mendukung dari program-program yang ada di ST Oh jadi selalu WKM Kedepannya tetap nanti harus ada pengembangan-pengembangan Dari jurusan-jurusan itu lagi Nah ini ngomong-ngomong mengenai di AAS ini sendiri Mulai buka pendaftaran kapan? Ini sebenarnya kalau pendaftaran itu biasanya kita Untuk pendaftaran itu mulai Juni Maret Atau Maret itu sudah sudah mulai Sudah dibuka Maret itu sudah mulai Dan kalau untuk pendaftaran kita juga bisa Langsung ke sana atau kan di web juga ada bisa online Oh online juga bisa Kita punya web Jadi yang nanjauh di sana di luar Jawa di luar negeri ya itu kan bisa Di luar dunia mungkin bisa ya Oh belum bisa ya Bahaya ya Mbak kira akhir Dua dunia akhirat nih Nah ini malu kakir kan Mau bertanya ini sama Mbak Lala Tentang di sekolah berkualitas biaya murah Itu kan pastinya mempunyai biaya siswa Itu apakah tergantung dari anak yang cerdas atau Yang kekurangan dari ekonomi Ya kita tunggu dulu teleponnya dulu Halo Apa tak? Halo Tentang di sekolah Tentang di sekolah Itu untuk S2 nya Apakah sudah ada ya Nah Tadi mau masuk ke situ ada enggak untuk apa namanya paket untuk pekerja kan untuk karyawan ya soalnya kan kalau karyawan biasanya kan sore sampai dengan malam Oh ya extension aja udah mbak Monik Halo iya gimana terima kasih itu tadi pertanyaannya ya mau dijawab yang mana ini dulu apa ini dulu yang mana dulu apa yang S2 dulu mau yang mana dulu saya tawarkan mungkin saya akan menjawab Mbak Monik nanti keburu ditunggu Oke kalau untuk S2 kebetulan tahun ini Kementerian Pendidikan Tinggi baru membuka kembali untuk pendaftaran program studi baru STI AS sendiri sudah merencanakan sejak kemarin pertengahan tahun untuk membuka program S2 magister dengan jurusan program studinya aku Tamsi untuk sekarang karena sudah dibuka melalui web dikti kita sudah memasukkan form 123 dan kami rasa atas dukungan Yayasan kami yang kuat Yayasan Amalia Ilmi dimana Yayasan kami sangat mensupport semua keperluan maupun apa ya fasilitas yang dibutuhkan itu sangat disupport sama Yayasan kami sehingga kami rasa tahun ini kami bisa memastikan dengan optimis kerjasama dari tim Civitas Akademik STI AS Insya Allah S2 magister akutansi nanti bisa dibuka di tahun akademik 2015-2016 di STI AS kita doakan jadi Pak Monik jangan khawatir nanti STI AS akan segera membuka S2 nya jurusan akutansi mungkin Pak Monik mau kuliah lagi ya hehehe ambil S2 nih Cici terus untuk yang tadi ditanyakan apa membuka kelas untuk para pekerja extension ya extension kita sangat-sangat mengerti kebutuhan bangsa pasar utamanya untuk yang para pekerja jadi tidak bisa tidak tidak sampai berhenti di situ saja untuk menuntut ilmu karena kan ada pepatah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina jadi harus pakai paspor sekali jadi STI AS sendiri menyediakan fasilitas itu untuk para pekerja yaitu ada di kelas weekend Jumat dan Sabtu tetapi tetap mengikuti seperti aturan yang ada dari Kementerian Pendidikan jumlah SKS nya maupun tatap mukanya itu tetap sesuai dengan aturan yang ada kalau program S1 ya sekian ratus SKS harus ditempuh kalau untuk D3 yang profesional juga harus sesuai dengan yang ditentukan sehingga kita tidak melanggar adanya aturan-aturan dari Kementerian Pendidikan sendiri jadi buat teman-teman Mbak Monik terutama yang pekerja keras nih kayaknya ya itu pengen sekolah lagi dari STI AS siap untuk membantu anda untuk weekend ya Bu ya satu lagi biaya tetap sama dan sama-sama wiii tidak membedakan antara mahasiswa dan juga pekerja kita akan kembali setelah pesan-pesan ini tetap di SINES MENDA AMOZO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!